Sejak Pilkada Jawa Barat, bakal calon Gubernur Jawa Barat Acep Adeng Ruhiat melakukan safari politik ke sejumlah pondok pesantren untuk memperkuat basis dukungan termasuk di kota Banjar, Jawa Barat. Sementara itu bakal calon Gubernur Deddy Mulyadi menghadiri acara gubiak si tuci kumpai dan berjanji akan memprioritaskan penanganan krisis air bersih bila terpilih nanti. Ratusan bahkan ribuan warga ikut serta dalam tradisi gubiak atau menangkap ikan beramai-ramai di situ Cikumpai di desa Cikumpai, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, Minggu Siang. Warga datang membawa berbagai peralatan untuk menangkap ikan, mulai dari alat tangkap ikan tradisional hingga perabot rumah tangga. Di setelah kegiatan gubiak si tuci kumpai, bakal calon Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan bila terpilih sebagai gubernur, masalah penanganan krisis air bersih di sejumlah wilayah di Jawa Barat akan menjadi prioritas. Caranya dengan menata ulang ruang dan mengembalikan fungsi hutan dan daerah resapan air di Jawa Barat, termasuk memelihara sumber air. Membangun sarana dan perasaan air bersih. Nah untuk itu, ke depan, PDAM-PDAM di Kabupaten Kota termasuk penyirian air bersih di daerah, di desa-desa dibangun, ditata dengan baik. Yang kedua, desa-desa yang punya sumber air bersih, sumber air bersihnya dibeli oleh pemerintah. Setelah itu airnya dialirkan kepada masyarakat secara gratis. Sementara itu bakal calon Gubernur yang diajukan Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Acep Adang Ruhiat, hari Minggu kembali mengunjungi sejumlah pondok pesantren, kali ini di Kota Banjar. Saat berkunjung ke pondok pesantren Al-Azhar misalnya, Acep menyempatkan berziarah ke makam pendiri pesantren bersama ratusan santri. Bakal calon Gubernur yang berpasangan dengan mbak calon Wakil Gubernur Gita KDI ini mengaku berupaya memperkuat basis dukungan dalam Pilkada Jabar melalui jalur pesantren. Selain ke pondok pesantren Al-Azhar, dua pondok pesantren lain di Banjar yang didatangi Acep adalah Pondok pesantren Asanusi dan Cibenter. Sebelumnya Acep juga telah mengunjungi sejumlah pondpes di Ciamis. Tim Liputan melaporkan.